Intro Ketika Soeharto alergi dengan Islam dan Insya Allah Ditulis oleh Priska Sari Pratiwi dari CNN Indonesia.com Mengapa harus pakai Insya Allah? Tanya Soeharto dengan raut seperti terganggu Kalimat itu meluncur dalam suatu pertemuan di markas Kostrad Ketika Soeharto ditemui Sekretaris Jenderal Partai Katolik Heri Chan Silalahi Bersama Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Subhan Z.E. Mereka berdua adalah orang yang berperan penting pada pengganyangan PKI Gestapo Gambaran pertemuan itu dibukukan Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto Di akhir pertemuan, Subhan menyampaikan rencana aksi masa berikutnya Dengan mengucapkan kata Insya Allah Ketika itulah respon Soeharto terlontar Subhan yang berlatar belakang santri pun berkomentar pada Heri ketika sudah berada di luar Wah, Soeharto ini memang abangan tulen Cerita Soeharto yang tidak senang bahkan anti-Islam sejak lama jadi cibiran Presiden RI kedua itu dinilai terancam dengan keberadaan kelompok Islam Yang mendapat dukungan kuat organisasi masyarakat Serta pengaruhnya di pecaturan politik Indonesia Sejarawan Anhar Gonggong menganggap Bentuk ketidaksenangan Soeharto dengan Islam Tak lepas dari pengaruh sosok jenderal itu yang dikenal sebagai Islam Abangan atau Kejawen Orang ngomong Insya Allah saja dia tidak mau dengar Tentu ada faktor Bisa jadi karena latar belakangnya lebih Kejawen Sehingga memang antara Kejawen dengan Islam sering terjadi ketidaksepakatan Ujar Anhar saat ditemui CNN Indonesia.com di kediamannya pada Juli lalu Lepas dari urusan Kejawen Kata Anhar, Soeharto punya kekhawatiran sendiri terhadap kekuatan Islam Perolehan suara Partai Islam pada pemilu 1971 yang mencapai hampir 20% Dianggap sebuah ancaman Realitas ini dinilai tak menyenangkan Karena Soeharto berambisi menjadikan Golkar sebagai pemenang tunggal Sejak itulah Soeharto melarang penggunaan syariat Islam Sebagai asas partai politik dan organisasi kemasyarakatan Memang Soeharto tampaknya ada kekhawatiran terhadap kekuatan Islam itu Tapi dalam beberapa hal, Islam pada saat tertentu juga melakukan perlawanan Kata Anhar, seiring perjalanan Soeharto mulai melihat kehadiran Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia Tak bisa diabaikan begitu saja Memasuki akhir tahun 1980-an Soeharto mulai mendekatkan diri pada kelompok Islam Zainuddin mencatat sejumlah alasan yang membuat Soeharto Mengevaluasi strateginya menghadapi kelompok Islam Pertama, Soeharto melihat gelombang kemajuan kelompok Islam di berbagai bidang Sebagai momentum memperkuat kekuasaan Soeharto saat itu tidak lagi meneruskan perintah pada komando jihad untuk melawan kelompok Islam Kedua, Soeharto juga menyadari bahwa gelombang kemajuan yang berpengaruh di birokrasi pemerintahan Harus tetap dipelihara dan diawasi di bawah dominasi Golkar Lepas dari itu, Anhar Gongong menyoroti Melemahnya peran Abri turut mendorong keberpihakan Soeharto pada kelompok Islam Terlebih hubungannya dengan mantan Panglima Abri Jenderal Leonardus Benyamin Beni Murdani Orang kepercayaan Ali Murtopo Belakangan memburuk Ketika Soeharto sudah goyang kedudukannya Abri tidak terlihat lagi Di situ dia punya strategi menggunakan Islam untuk kekuasaannya Kata Anhar Pendekatan Soeharto pada kelompok Islam saat itu Dimulai dengan pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia yang dipimpin B.J. Habibi Pada tahun 1990 Tak lama ia juga naik haji bersama keluarganya Saya tidak mau menduga-duga Apakah naik haji Soeharto langkah politik atau ibadah dosa nanti Prinsipnya sampai saat ini Siapapun yang berkuasa di Indonesia Pasti tidak bisa mengabaikan kekuatan Islam Kata Anhar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!